Pemirsa tim Opsinal Polsek Jambi Selatan mengamankan seorang pria yang memeras sopir truk di kawasan Talangbakung, Palmerah, Kota Jambi. Dalam aksi jahat pelaku mengancam dengan menggunakan senjata tajam untuk meminta sejumlah uang dengan para sopir truk. Rizky Tajudin, warga RT14 Talangbakung, Kota Jambi, diamankan tim Opsinal Polsek Jambi Selatan karena melakukan tindakan pemerasan kepada sejumlah sopir truk di kawasan Talangbakung, Kota Jambi. Kandit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Ibda Ega, menjelaskan penangkapan pelaku berawal dari patroli tim Opsinal pada 24 Oktober malam. Melihat ada tiga orang berada di pom bensin Talangbakung, sedang menggedor pintu mobil truk yang sedang beristirahat. Kemudian saat tim Opsinal menghampiri dan mendapatkan pemuda tersebut sedang mengeluarkan sajam jenis parang dari pinggang sebelah kanan. Kemudian polisi mengejar pemuda tersebut dan berhasil mengamankan tiga orang pemuda. Ia menjelaskan saat ini hanya satu pelaku yang dijadikan tersangka dan dua lain yang masih berstatus saksi. Tersangka di sebelah saya ini melanggar undang-undang darurat tentang terkaitan kepemilikan sajam. Setelah dilakukan mobil, ditemukan tiga orang pemuda di depan pom bensin Talang Sari, sedang membawa parang di tangan, ditempelkan di dada. Itu posisinya sedang diduga akan melakukan pemalakan terhadap supir truk Batubara. Jadi anak-anak ini sudah sering, sangat sering merasakan bagi rekan-rekan yang sedang beraktifitas pada malam hari. Sementara pelaku dan barang bukti sajam telah diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Darurat No. 13 tahun 1951. Di Masa Jaya, Jek TV melaporkan.